Suku Pemancing Ikan Mereka dikenal sebagai salah satu kelompok yang masih menggunakan teknik memancing kormoran, di mana mereka mengikat jerat pada pangkal tenggorokan burung dan menyuruhnya untuk berburu ikan. Para nelayan itu mengikatkan tali di leher burung kormoran tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencegah sang burung menelan ikan hasil tangkapan mereka yang berukuran besar. Namun burung tersebut masih dapat menelan ikan tangkapan yang berukuran kecil. Jika ikan yang berhasil ditangkap itu besar, mereka akan memaksasi burung untuk meluarkannya. Suku Goroka Penduduk beribumi dari Papua ini adalah salah satu yang paling heterogen di dunia. Medan yang keras dan perang antar suku sepanjang sejarah mereka telah menyebabkan isolasi desa dan proliferasi bahasa yang berbeda. Mereka hidup sederhana di desa-desa. Para penduduk memiliki banyak makanan yang baik, keluarga, dan menghormati keajaiban alam. Mereka hidup dengan berburu, mengumpulkan tanaman yang bisa dimakan, dan menanam tanaman sendiri. Suku Maori Suku ini berasal dari Selandia Baru. Mereka dikenal menyembah banyak dewa-dewi dan roh. Mereka juga percaya akan keberadaan roh nenek moyang dan makhluk sepura natural yang ada di sekitar mereka. Kaum Maori merupakan pemburu dan nelayan yang ulung. Mereka menjalin jalan nelayan dari harakeke dan mengukir kail ikan dari tulang dan batu. Mereka memburu burung asli termasuk moa atau burung terbesar di dunia dengan beragam jebakan dan perangkap beribumi. Suku Kayapo Kayapo adalah suku asli Brazil yang mendiami 44 desa terpisah di sepanjang sungai Sinju. Mengerikannya, suku ini dihubungkan dengan jalur yang amat kotor, dan mereka menyebut dirinya adalah orang-orang dari air besar. Suku ini sedikit demi sedikit telah mempelajari teknologi. Mereka bisa mengoperasikan kamera untuk merekam pertemuan-pertemuan dengan para politikus guna mencatat janji-janji yang mereka buat. Suku Kalas Kalas adalah suku yang hanya bisa ditemukan dalam pegunungan Pakistan. Mereka adalah orang-orang yang sangat tidak biasa, karena suku ini memiliki kulit putih khas Eropa. Banyak dari mereka juga memiliki rambut pirang dan mata biru terang. Mereka percaya akan berkat yang diberikan oleh arwah para leluhur. Di desa, terdapat beberapa altar persembahan untuk para arwah suci tersebut. Sedangkan untuk menjaga kesucian tanah, para wanita yang sedang haid dan hamil tidak boleh berada di desa, melainkan diasingkan di tepian desa dalam sebuah rumah. Spinifex Spinifex, atau juga dikenal dengan nama Pilanguru, adalah sekelompok orang yang tinggal di Great Victoria Desert. Wilayah itu adalah salah satu tempat paling keras di bumi. Walaupun begitu, suku Sinifex tetap berhasil bertahan bahkan selama lebih dari 15.000 tahun. Namun pada tahun 1950, pemerintah mulai uji coba nuklir, dan memaksa orang-orang Sinifex untuk meninggalkan daerah tersebut. Sekitar akhir 1980-an, mereka mulai mundur dari daerah mereka, dan dihadapkan dengan masalah pembebasan lahan. Suku Cahuila Di California Selatan, ada sembilan tempat reservasi untuk orang Amerika asli. Di sanalah sekarang orang-orang Cahuila tinggal. Suku ini sudah menempati tempat itu selama lebih dari 3.000 tahun. Saat ini pemukiman mereka ada di dekat dan Cahuila. Mereka tidak berhasil menurunkan bahasa mereka. Perpaduan unik dari Aztek dan Ute Bahasa sekarang hanya diucapkan oleh segelintir orang. Tradisi asli suku ini pun terancam oleh gaya hidup generasi muda mereka. Suku Duha Suku Mongolia ini adalah pengembala rusa. Mereka bangga dengan tanah yang mereka tinggali, dan mereka menyembah hutan salju. Mereka tinggal di daerah pegunungan yang dingin, dan sangat bergantung pada rusa untuk transportasi. Jumlah suku tersebut kurang lebih 300 orang. Mereka sangat ramah terhadap orang asing atau turis. Dan karena banyak turis yang berdatangan dengan membawa teknologi, tradisi budaya pengembala mongolia ini pun lambat laun juga dikhawatirkan akan tergerus zaman. Suku Andaman Meskipun diklasifikasikan sebagai negritos, Andaman disebut pikmi karena perawakan pendek mereka. Mereka tinggal di pulau Andaman. Orang-orang tersebut memiliki tinggi rata-rata 1,5 meter, dan wanitanya menderita seteatopigia, akumulasi ekstrim lemak di pantat. Kelompok ini telah hidup dalam isolasi untuk waktu yang lama, dan sampai abad ke-19, mereka bahkan tidak tahu cara membuat api. Suku Lumpur Asaro Suku ini berada di Papua Nugini Merdeka yang sering bersembunyi. Sejumlah suku yang berbeda telah hidup tersembar di daratan tinggi selama seribu tahun di klan agraria yang kecil, terisolasi oleh medan yang keras, dan terbagi dengan bahasa adat dan tradisi. Legenda mengatakan bahwa suku Lumpur Asaro terpaksa mengungsi dari musuh ke sungai Asaro, di mana mereka menunggu sampai senja untuk melarikan diri. Musuh yang melihat mereka bangkit dari tepi-tepi sungai dengan tertutup lumpur, dan berpikir bahwa mereka adalah roh. Dan sekarang suku Asaro masih menerapkan lumpur dan masker untuk menjaga ilusi hidup, dan juga untuk menakut-nakuti suku lainnya. Terima kasih telah menonton!